Intro Ya kita langsung saja ke laporan Haji Ini dimana ada catering yang diberhentikan sementara Kita ada gambar terbarunya ini disini Dimana catering makan siang Ini yang diberhentikan sementara Kemudian karena lalu lintas di Mekah yang sudah sangat padat Dikatakan informasinya seperti itu Dan juga ada beberapa jalan di Mekah yang ditutup menjelang wukum Layanan makan siang ini berhenti mulainya tanggal 15 September Dan akan kembali tanggal 2 Oktober atau 9 hari Setelah prosesi wukum di Arafah Kemudian jemaah juga akan menerima layanan catering Ketika melakukan rangkaian ibadah Haji di Arafah, Masjid Alifah dan juga di Minah Oke kita langsung saja ini sudah ada rekan kami Prihadi Ini langsung dari Arab Saudi saat ini ada posisinya di Mekah Al-Mekah Ramah Kita, Adi mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi penyebab perubahan layanan catering dan juga di Salawat Mekah menjadi salah satu alasan dihentikannya sementara layanan konsumsi untuk jemaah calon haji Indonesia sejak tanggal 15 Selain itu alasan lainnya karena untuk kali pertama tahun inilah jemaah calon haji yang berada di Mekah mendapatkan layanan konsumsi sebanyak 15 kali Itu dihitung sejak mereka datang kemudian dihentikan sementara pada tanggal 15 September kemudian kembali dilanjutkan pada tanggal 2 Oktober Sampai perhitungan 15 kali jatah makan diterima oleh jemaah calon haji Namun begitu Andini pada masa Arafah Mereka mendapatkan layanan konsumsi sejak masa di Arafah kemudian di Musdalifah dan juga di Minah Mereka mendapatkan makan malam kemudian juga snake kemudian juga makan siang yang dikemas dalam nasi bungkus Ini juga kali pertama diberikan oleh jemaah calon haji selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi oleh pemerintah Indonesia Andini Sementara itu terkait dengan layanan bus salawat Andini memang saat ini masih beroperasi bus salawat untuk layanan sirkulasi atau transportasi jemaah calon haji dari Pemondokan hingga ke Masjidil Haram Namun bus layanan bus salawat ini akan dihentikan sementara tanggal 19 sampai tanggal 26 September Andini Ini karena transportasi di kota Mekah diperketat sejumlah radius atau sejauh radius sekira 2 km, maaf 2000 meter dari Masjidil Haram ini ditutup Sehingga tidak memungkinkan bus salawat yang dimiliki oleh Indonesia ataupun dari negara-negara lain juga memberikan layanan pada masa itu Namun bus salawat ini kemudian akan dialokasikan pada masa layanan di Arafa Andini Jadi pada meskipun kemudian ditutup atau dihentikan sementara namun bus salawat ini akan dioperasionalkan pada masa Arafa yaitu pada tanggal 22 hingga tanggal 26 September Andini Adi ini terkait dengan pemberian ganti rugi kepada korban luka maupun korban tewas jemaah Indonesia yang tertimpa kreen Bagaimana apakah sudah ada konfirmasi? Ya Andini memang sejak hari kemarin berbagai informasi beredar di media sosial maupun di media online dan koran lokal di Araf Saudi Terkait dengan rencana pemerintah Araf Saudi untuk memberikan biat atau santunan kepada jemaah calon haji Indonesia yang wafat ataupun luka-luka dari Indonesia maupun dari negara lain Namun hal itu belum dapat dikonfirmasi jelas oleh Indonesia terutama oleh Kementerian Agama Tadi pagi saya sempat bertemu dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada saat mengunjungi dan meninjau pemodokan jemaah calon haji di Arafa dan Mina Menteri Agama mengatakan saat ini pihaknya tengah mencari konfirmasi dan klarifikasi terkait dengan informasi pemberian biat maupun santunan ataupun uang ganti rugi kepada jemaah calon haji Indonesia yang wafat ataupun yang luka-luka oleh pemerintah Araf Saudi Namun Menteri Agama menyambut baik jika informasi yang beredar ini benar adanya Informasi ini lagi-lagi sedang dikonfirmasi ke pihak-pihak yang memang berkaitan atau berhubungan dan bertanggung jawab atas beredarnya informasi ini, Andini Kemudian yang terakhir bagaimana dengan persiapan pemodokan jemaah haji jelang wukuf di Padang Arafa? Ya Andini, tadi pagi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama dengan Ketua Muasasa Asia Tenggara mengaldakan tinjauan langsung ke pembunokan jemaah calon haji Indonesia Baik yang reguler maupun yang ONA Plus di Arafa kemudian di Mina Menteri Agama meninjau berbagai fasilitas terkait dengan apa yang dijanjikan oleh pihak muasasa Di antaranya terkait dengan toilet, kemudian terkait dengan dapur, kemudian juga dengan pendingin udara Karena mengingat di prediksi Andini, cuaca di wukuf pada masa di Arafa pada tanggal 24 September diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius Ini benar-benar diminta oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama agar setiap pemodokan atau setiap tenda yang dihuni selama masa wukuf ini Diberikan penyujuk ruangan untuk memberikan kenyamanan Selain itu kemarin juga kunjungan hari ini sebenarnya adalah kunjungan lanjutan atas pertemuan keduanya di Mekah Arab Saudi Andini Muasasa Arab Saudi Asia Tenggara menjanjikan fasilitas yang lebih baik dari tahun kemarin Seperti karpet yang lebih tebal, kemudian juga pemberian makanan ekstra jika terjadi keadaan yang tidak diinginkan Kemudian juga fasilitas ambulans dan juga lain-lainnya Ini benar-benar koordinasi antara pihak muasasa Asia Tenggara dan dikomunikasikan langsung oleh Menteri Agama yang melakukan pertemuan kemarin Andini Tadi melaporkan langsung dari Mekah Al-Mukarama Saudi Arabia Terima kasih banyak atas informasi dan kami akan kembali saat lagi dengan informasi Ini ada GoPro yang hilang 2 tahun lalu kemudian direkam kembali dan berhasil merekam Grand Canyon dari Stratosfer Kami akan hadirkan videonya setelah jadwal pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton